Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salam Sejahtera, Rahayu dan Salam Damai untuk kita semua. Pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-15 ini sebelum mendekati UAS, kita akan membahas mengenai kelas dari kurdata vertebrata atau kelas dari vertebrata terakhir, yaitu mamalia. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Jadi setelah kita belajar mengenai kondripties, osteikties, ikan, kita ingat lagi kondripties ada ikan bertulang rawan, osteikties ikan bertulang siati, kemudian ada amfibia, kata, salamander, cecilia, reptilia, buaya, kadal, komodo, kemarin terakhir hafes, yang kita belajar juga. Ada hafes yang bisa terbang dan yang tidak bisa terbang. Nah yang terakhir adalah mamalia. Pasti sudah sering lah ya mamalia itu ini. Contohnya ya orangutan ya, yang khas Indonesia. Dan ada badak. Dan ada juga paus ya. Walaupun tentunya ikan ya, tapi kok digolongkan ke mamalia. Apa sih karakteristiknya dari ini apa, paus ini ya. Nah kalau di film Spongebob, film Spongebob, kemarin kita nggak menemukan hafes ya. Nggak menemukan reptil juga kita nggak temukan. Nggak temukan juga amfibie ya. Nah kalau pada ini pada Spongebob kita udah belajar ya. Gary udah, ini udah, ini udah. Berarti tinggal apa yang termasuk dalam film mamalia ini ya. Sandy, Sandy ini apa sih? Monyet atau apa ya? Ini yang akan kita pelajari ya. Mamalia adalah kelompok hewan yang menduduki tempat tertinggi di dalam sejarah perkembangan hewan. Jadi, maksudnya tempat tertinggi itu yang lebih kompleks strukturnya. Merupakan vertebrata yang benar-benar paling sesuai dengan kehidupan di darat. Jadi, sebagian besar vertebrata dari mamalia ini hidup di darat. Beraneka, ragam mamalia menempati habitat yang berbeda mulai dari kutub sampai katul istiwa, mulai laut sampai hutan dan padang pasir. Mamalia sudah dikenal manusia tidak kurang dari 4.000 jenis untuk memudahkan mengenal dan pelajarinya di kelompokan, di dalam kelompok tertentu. Nah, apa saja sih tadi hewan yang dimasuk ke dalam mamalia yang pertama adalah kelenjar susu. Karena dari mamal, gandula mame, jadi punya kelenjar susu. Jadi, itu ciri yang pertama dari mamalia. Tidak ciri dari punya sirip, tidak apa. Kelenjar susu. Hewan betina memiliki kelenjar kulit di sisi bawah tubuh, abdominal, pelur, perut, ya kan. Pektoral itu dada. Kemudian, dia mengeluarkan susu sesudah melahirkan. Pada marsupial, atau hewan-hewan berkantung. Marsupial itu hewan-hewan berkantung. Ini hewan-hewan placenta. Kelenjar susu memiliki puting. Susu didapat dengan menghisap puting tersebut. Pada monotremata, monotremata ini adalah mamalia yang bertelur. Contohnya apa? Platibus. Tidak memiliki puting, tetapi pada waktu menyusui anaknya, induknya terlentang. Sehingga susu mengalir karena adanya tekanan abdomen. Abdomen itu perut. Kalau inguinal ini, bawah perut sepertinya. Bawah perut. Produksi susu atau laktasi diatur oleh hormon. Yang keluar sudah melahirkan. Jadi, ada hormon yang mengatur. Kalau pada manusia, oksitosin, prolaktin, gitu-gitu ya. Pada hewan jantan, kelenjar susu ini mereduksi sehingga tidak dapat digunakan. Jadi kalau yang jantan tidak punya kelenjar susu, sehingga tidak bisa digunakan sebagaimana pada hewan petina. Tapi punya kelenjar susu, tapi mereduksi. Mereduksi itu hilang. Atau lenyaplah. Atau fungsi-fungsinya menurun. Rambut. Nah, itu ciri yang kedua. Jadi mamalia itu bukan berbulu. Bulu kucing itu bukan, tapi itu sebenarnya rambut. Anjing itu bukan bulu anjing, tapi rambut. Semua mama pada dasarnya memiliki rambut setidiknya atau sedikitnya dalam satu fase siklus hidupnya. Pada ikan paus, hanya ada beberapa layar rambut di daerah tenggorokan yang kemudian mereduksi hilang. Jadi, paus mana rambutnya, Pak? Matanya punya rambut. Dia ada di daerah tenggorokan yang kemudian mereduksi setelah dewasa. Setiap rambut tumbuh dari satu bulbus, bulbus itu kayak apa ya, kuncuk begitu dalam kulit yang terletak miring sehingga mengakibatkan rambut tumbuh pada pola tertentu. Jadi rambut paus, ya itu kadang misalnya ini, terus tumbuh di sini, rambutnya di sini. Nah, kantor bulbus ini dilengkapi ke lenjar semacam minyak yang menyebabkan rambut mengkilap. Nah, kadang rambut itu kan berminyak tuh, ya kan? Nah, itu karena sebenarnya ada lenjar minyaknya. Di kulit itu kan ada lenjar minyak. Ada beberapa rambut tentu yang kaku lengkap dengan serabut syaraf yang berfungsi sebagai alpraga. Khususnya di kepala misalnya rambut misai. contohnya rambut misai itu sebenarnya misai itu kumis ya. Kayak kucing gitu kan punya rambut yang seperti misai misai itu ya kumis lah ibaratnya. Pada dasarnya rambut berperan penting dalam pengaturan suhu. Jadi, makanya kalau hewan mamalia yang dikutup misalnya gitu kan biasanya rambutnya lebih tebal. humuiterem berdarah panas pada vertebrata yang lebih rendah suhu tubuh dapat misai seringan. Tapi pada mamalia, kalau vertebrata lain itu ya kayak yang kemarin, ikan. Itu kan poikuloterem ya. Kalau poikuloterem maksudnya vertebrata lebih rendah itu. Nah, kalau kita itu tinggi lah ibaratnya gitu. Tapi pada mamalia, suhu tubuh dipetahankan pada suhu tingkat yang relatif sekitar 36 derajat Celcius. Sehingga kebanyakan mamal secara teoritif sanggup melakukan aktivitas selalu pada suhu tingkatnya. Misalnya di Eropa, di mana itu kan masa minus 18 derajat itu kita bisa masih bisa hidup. Beberapa mamal melakukan hibernasi beberapa hewan kecil saat itu kondisi akan tidak menguntutkan. Makanya dia melakukan hibernasi semacam tidur, semacam istirahat. Makanya kadang kalau hewan-hewan tertentukan mengumpulkan makanan. Dalam mudah dingin, rambut kadang berdiri. Dalam udara panas, kalau udaranya panas, maka disalukan keluar melalui kelejar keringat. Kalau pas dingin, itu respon tubuhnya rambut kita berdiri. Jantung empat bilik atau empat ruang ya. Jantung mungkin empat ruang. Bukan empat bilik, tapi empat ruang. Jadi, tersusun atas, empat ruang. atrium dextra, ventricle dextra, atrium sinistra, ventricle sinistra. Jadi, atrium itu serambi, dextra itu kanan. kalau jantungnya seperti ini, dari kanan itu, kanan itu kirinya kita kalau dilahlihatkan. Karena kalau anatomi itu sebelah sini itu kanan, jadi seperti menghadap kita. Jadi, jangan bilang sini sebelah kiri. kalau ventricle itu bilik. Sinistra itu kiri. Atau sinister. Semua mamal memiliki jantung dengan dua atrium dan dua ventricle. Dengan demikian, maka keadaan predadara yaitu keparu-paru dan ketubuh terpisah sama sekali. Beda dengan beberapa yang kemarin ya, kalau ikan itu kan dua ruangnya, kalau amfibi itu tiga, kalau reptil ada empat, ada juga yang tiga. Peredaran darah ganda. Ganda itu artinya apa? Melalui jantung, melalui kor, sebanyak dua kali. Maksudnya, sebanyak dua kali itu bagaimana? Jadi, misalnya, ini kan dari seluruh tubuh ini masuk melalui atrium dikstra, kemudian ke ventricle dikstra, kemudian ke paru-paru. Nanti balik lagi ke atrium sinistra, ventricle sinistra, kemudian ke seluruh tubuh. Itu melalui jantung sebanyak dua kali. Tertutup. Tertutup itu artinya melalui pembuluh darah. Jadi, dari vertebrata itu kebanyakan predadanya tertutup karena melalui pembuluh darah. Kalau pada invertebrata, kemarin kan kadang pembuluh darahnya bergabung atau hilang, mereduksi. Lempeng aorta kanan lenyap pada mamalia, darah dari jantung sebelah kanan mengalir ke pulmo atau paru-paru. Pulmo itu paru-paru, kita ingat selalu ya, paru-paru. Untuk mengambil jantung asam karena itu aorta kanan lenyap. Makanya, darah yang keluar dari seluruh tubuh kan melalui aorta. Nah, itu kan aorta sebelah kiri. Yang aorta sebelah kanannya lenyap. Eritrosit. Eritrosit itu sel darah merah tanpa inti, tanpa nukleus. Dan bikonkav. Bikonkav itu seperti cermet bikonkav. Eritrosit sudah dalam tahap dini kehilangan intinya sehingga memperbesar kemampuan untuk mengangkuti setasam. Ini fungsinya kenapa kok intinya hilang. Ini merupakan suatu cara untuk mempertahankan suatu tingkat aktivitas yang tinggi. Karena kalau mamalia kan tingkat aktivitasnya lebih tinggi dibanding hewan-hewan yang baik biasanya. Rungga dada terspesialisasi atau terspesialisasi itu terkhususkan. Pada mamalia tulang iga terbatas pada hanya sebagai tulang belakang. Iga yang terdapat pada banyak retil menghilang. Jadi iga-iga yang kita pun menghilang dan ada iga lain yang muncul dan berhubungan dengan ruas tulang belakang. Tulang iga itu apa sih? Tulang rusuk. Kalau ada manusia itu kan rusuknya hilang ya. Kalau pada beberapa yang bagian bawah itu ya. Tulang dada ini tebal dan pipis hingga punya fungsi pelindung. Jadi fungsi pelindung terhadap jantung paru-paru. Rungga dada di sisi belakang dibatasi oleh sekat yang yakni diafragma. Semua ciri tadi memperkuat dada dan meningkatkan pernafasan. Jadi kondisi seperti ini yang membuat kita menjadi kuat dadanya dan meningkatkan pernafasan. Terdapat tiga tulang pendengaran malius inco-step. Jadi kalau kamu lihat di kuping di telinga di telinga kita itu kan gambar ya Pak Pak Cervisik. Ini kan ada membrana tipa nih. Nah di sini tuh ada tiga saluran pendengaran. Sebelum ke sebelum ke ini rumah siput katanya atau koklea. Nah ini ke mulut. Di sini ada tiga saluran pendengaran. Nah di sini nih tiga tulang malius inco-stepes. Tips. Ruas tulang belakang leher ada tujuh. Nah secara umum ruas telah bangal lama sudah tetap sejauh pada kukang dan ikan duyung keadaan lain. Volume otak relatif besar. Otak pada mamal khususnya primata mengalami perkembangan baik. Ini merupakan kepandain intelektual yang beragam untuk memanfaatkan lingkungan baru. Hidung dengan lubang tunggal di tengkorak. Pada vertebrata lain hidung memiliki dua lubang. Dalam tengkorak pada mamal tulang ini telah melebur menjadi satu. Mana sebenarnya persis ini tidak jelas tetapi kemampuan indera pembau diperbesar melalui lubang hidung bergerak dengan lebih luas. Jadi ada kaitannya dengan indera pembau. Tonjolan ganda di belakang tengkorak. Kalau kamu pada mamalia mempunyai tonjolan vertebrata leher pertama atlas berbentuk cincin dan tidak memiliki badan sedangkan yang kedua epistropeus tempat atas seperti itu. Jadi ini kan ada tonjolan. Dengan adanya dua tonjolan sendi maka stabilitas kepala dapat ditingkatkan tetapi kemampuan menggarakkan kepala berkurang cincin mungkin hanya sampai segini. Hal ini dibangin dengan bertambahnya kemampuan ruas tulang belakang leher untuk bergerak satu dengan berjalan tegak. Pada mamalia tungkai tubuh di bawah badan sehingga sedangkan pada reptil di samping tubuh. Jadi kan kalau mamalia itu misalnya ini hewan kan pasti dia kakinya di bawah ini ini kepala misalnya ekor ini badannya kalau kita begini kan juga tapi kalau mamalia kan enggak badannya agak menggantung heretodonsia heretodonsia itu bermiliki beragam jenis gigi kayak gigi seri insisifus untuk menggigit gigi taring kanines untuk mencengkeram atau menyobek gerah mular ada sebagai mamalia secara sekundar menghilang gigi contohnya apa kayak sapi itu kan giginya kan strukturnya enggak kayak manusia dan ada pula yang giginya bermotor sama atau humudun di biodosia dua generasi gigi gigi mamal hanya satu kali diganti dan bukan terus-menerus panjang hidupnya seperti pada peker terbrata yang lebih rendah gigi generasi pertama gigi susu muncul kalau hewan muda masih menyusui dan terus berfungsi sampai kira-kira sebelum matang seksual gigi generasi kedua berfungsi sampai mati langit-langit gigi secundar bertulang pada buaya hal ini membantu menelan makanan di bawah air sehingga pada mamal saluran pernafasan dan pencenaan di dalam mulut secara terpisah sehingga makanan dapat ditahan di dalam mulut tanpa mengganggu pernafasan jadi ada kita bisa menahan makanan itu karena ada langit-langit sekundar yang bertulang enggak langsung makhluk gitu ya gigi marginal dengan roga gigi pada reptil gigi sering kali pada langit-langit mulut jadi pada mamal ini pada pinggir rahang jadi kalau manusia hanya di pinggir pada mamalia hanya di pinggir rahang di sini gigi-gigi itu melekat pada rongga rongga gigi dapat juga tetap sudah timbul hingga gigi membentuk akar dan tidak dapat tumbuh lebih lanjut tulang-tulang turbinal mamal memiliki lempengan tulang tipis kertas dan terletak dalam rongga hidung yang selama hidupnya tertutup selaput lendir dan ini mempertinggi fungsi indrahidun jadi hubungannya dengan hidung ya tulang-tulang turbinal ini rang bawah ditekuk oleh satu tulang tunggal rang bawah mamal mencapuk bermacam-macam tulang termasuk gigi tulang dental superangular superangular koronoid macam-macam jenisnya saya juga gak hafal ini nanti kalau di anatomi mungkin baru ini dalam perjalanan evolusi semua tulang-tulang tadi kehilangan fungsi atau berubah fungsi kecuali tulang gigi yang merupakan satu-satunya yang membentuk rahang bawah mamal pertumbuhan tulang memanjang secara epivisa pada mamal permukaan sendi itu adalah tulang yang disebut epivisa yang terpisah dari batang atau diafisis oleh suatu lapisan tulang rawan tulang rawan ini sewaktu proses pertumbuhannya menjadi tulang sejati jadi supaya kita juga ada tulang rawannya kemudian berkembang menjadi tulang sejati prosesnya namanya osifikasi pada pertumbuhan epivisis akhirnya tulang rawan hilang sama sekali menjadi tulang sejati yang keras jelaslah bahwa sendi-sendi dengan epivisial fungsi engsel dengan tulang beradu jadi di antara engsel-engsel ini ada tulang-tulang rawan juga berdasarkan ciri di atas bahwa pola struktur tunggu mamal dipusatkan pada hewan yang mampu bergerak dengan kuat dan cepat jadi kondisi-kondisi inilah yang membuat mamalia bergerak dengan cepat dibanding hewan-hewan lain dibanding invertebrata atau yang lain loko hiu geraknya cepat kalau di air manusia kan kalau di air enggak bisa bergerak dengan cepat terbatas ini kelas-kelas dari mamalia ada sukelas-sukelas infrakelas outer kelas ada insektifora pemakan sektan misalnya dimuktera macem-macem ya nah ini kamu ini sendiri lah nanti cari contoh-contohnya ini infrakastotera tanpa kantung tanpa keluaka testis terletak di dalam kantung bazakar anak yang dilihatkan sudah berkembang lebih jauh infraklas ini contohnya order insektifora ya kan nah insektifora itu apa ukurannya kecil berambut halus moncong panjang dan pipih tiap kaki berjari lima gigi rujuk dan tajam contohnya krosidura puliginosa ini seperti apa hewannya saya juga ini belum pernah kemudian ini baca sendiri ada order demoptera ada order edentata ada order polidonta manis japanikus ini terngiling yang terkenal jadi kelompok yang biasanya punya moncong moncong panjang kemudian ada order lagu murfa ini kelompok-kelompok kelinci dengan ciri dua pasang gigi gigi seri tersusun dua di depan seperti itu lagu murfa prudensia ini kelompok tikus gigi seri pada rang atas hanya sepasang berbentuk seperti pahat nah ini korder citasia ini kelompok-kelompok dari ikan paus nih kelompok ikan paus proposidia ini kelompok gajah biasanya terkenal terkenal sirenia ini ikan dugong ikan duyung artiodaptila itu jadi satu pasang dua pasang contohnya ya ini kijang babi hutan mempunyai jari sedikitnya satu pasang ciroptera itu kordernya dibagi menjadi suborder banyak sekali nih ya order primata ya taulah primata pasti sudah tahu ya dibagi menjadi suborder ada lemur dan sebagainya tarsius ya tarsius ini kan hewan peralihan di Sulawesi ini karnifora taulah karnifora si apa itu singa rimau anjing juga termasuk karnifora ini spesies-spesies mamal kelawar juga termasuk ya walaupun punya sayap tapi tiada mamalia tarsius kalau mau lihat contoh-contoh mamalia bisa lihat di ragunan lagi banyak ragunan itu mamalia mamalia kalau ini komodo 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 hidup termasuk reptil komodo reptil ini ini segala jenis primata nih ya di taman squad muser ya yang di ragunan silahkan kalau mau lihat di sana sambil apa namanya jalan-jalan jangan di mal terus ya kan tapi gak tahu di ragunan butuh surat vaksin apa enggak sekarang surat vaksin lebih berharga daripada nah ini anu orang ini yang order dari artio daktila rusa bawian rusa bawian rusa bawian rusa yang endemiknya di daerah bawian ini babi rusa dia sedang tertidur siang-siang danteng ya ini utah juga termasuk dalam mamalia si panit harimau juga termasuk mamalia ini beruang madu ya kalau menjelajah ragunan itu kalau misalnya ini seharian mungkin kalau mau mengamati benar-benar ya susah itu butuh waktu itu bagus sebenarnya kalau mau kesana jalan-jalan dulu ada sih tugas dari sistematika hewan untuk kesana membuat membuat video di ragunan tangguru tanah banyak sebenarnya keopo hewan hidrusis hidrusis tangguru tanah capibara hewan capibara ada jerapah juga jadi itu tadi apa namanya pembelajaran kita mengenai vertebrata terakhir yaitu mamalia jadi karakteristiknya tahu ya punya kerja susu dan berambut itu yang utama bernafas pasti dengan paru-paru yang utama itu punya kerja susu dan berambut ada banyak silahkan nanti kamu bisa jalan-jalan ke ragunan atau ke kebun binatang atau kemana melihat-lihat dan nanti ada praktikum yaitu dengan menggambar di akhir ada postes silahkan dikerjakan nanti sore kita bertemu untuk pemantapan postes terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swasiyasu Namo Buddhaya Salam Shalom Salam Sejahtera Salam Kebajikan dan rayu untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati